Ya terima kasih Mas Sangyang kita berikan kesempatan berikutnya kepada Gus Muhtor Ketua Umum Barisan Santri Indonesia silakan Pak Muhtor atau Gus Muhtor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabihi wa manwalah amma ba'ad teman-teman dari TKN yang terhormat teman-teman insan media press dari media manapun baik caitak maupun elektronik maupun medsos yang kami hormati bapak-bapak ibu-ibu hadirin semua yang kami sayangi perkenalkan sebelumnya bahwa nama saya Ahmad Muhtor Ehsan saya lahir dari Tembak Jawa Tengah kami ke Jakarta jauh-jauh dari Semarang ke markas TKN ke markas TKNnya Bapak Prabowo Subianto Mas Ibranaka Bimuraka kami hanya ingin menjelaskan kenapa SGP sahabat Ghanjar Pranowo kita bubarkan kenapa SGP sahabat Ghanjar Pranowo kita menarik dukungan dari Ghanjar Pranowo kita SGP sebetulnya berjuang berdarah-darah dengan tenaga fikiran serta materi yang sudah tercatat di dalam kesekretariatan adalah Nyun Sewu mohon maaf kita sudah habis 2,2 miliar selama 2 tahun kita deklarasi mungkin Panjenengan semua ini sampai sudah tahu kan kita deklarasi nasional dan 34 negara saat itu 34 provinsi dan 35 negara perwakilan 35 negara saat itu pada tanggal 28 Oktober tahun 2021 bertepatan dengan ultah hari ulang tahunnya Mas Ghanjar Pranowo saat itu di Gormanunggal Jati Semarang Timur saat itu teman-teman media banyak yang hadir banyak yang keliput terus pertanyaan mungkin Panjenengan semua kalian semua tanya kenapa SGP menarik dukungan membebarkan diri karena kita kami Ketua Umum SGP dan seluruh jajaran pengurus se-Indonesia merasa kita sudah diinjak-injak harga diri kita itu alasan kenapa SGP kita bubarkan dan kita menarik dukungan dari Ghanjar Pranowo kemudian alasan untuk SGP menentu organ baru yang bernama BSI Barisan Santri Indonesia itu juga ada alasannya alasannya adalah setelah SGP kita bubarkan pada tanggal 26 Desember setelah Natal satu hari setelah Natal itu nyuruh sewa karena memang SGP saat itu 60% adalah anggotanya para alim ulama dan para santri kemudian yang 40%nya ada pensiunan ASN yang kemarin sudah ketemu dengan saya pensiunan ASN ada 6 ribu gabung dengan kita dengan BSI gitu 40%nya campuran ada pensiunan ada petani ada buruh dan lain-lain tapi 60%nya adalah para alim ulama dan KAYI setelah pengubaran saat itu kami sempat bingung Aceh ngebel Papua ngebel Kalimantan ngebel Sulawesi ngebel Jawa Timur ngebel HP berdering terus ini terus kita kemana apakah kita golpup apakah kita ke 0 1 atau kita ke 0 2 atau gimana saya bingung tidak bisa siap akhirnya saya silaturahmi sopan ke seseorang ulama di Kabupaten Timbak tepatnya di Kecamatan Guntur Kabupaten Timbak Jawa Tengah yang bernama KAYI Eji Ashedi kemudian saya matur kepada beliau apa yang saya alami apa yang saya hadapi kemudian beliau mengatakan dengan kemampuan insting batinnya kabar dari langit mengatakan panjeningan terus gabung saja ke 0 2 kok sakit kok bisa karena disitu 0 2 ada tokoh yang punya makam tinggi makam apa saya bilang itu tanya balik makam itu adalah makam kewalian siapa di 0 2 ada seorang wali dia beliau adalah presiden kita Jokowi Dodo itu menurut ulama dari demak tadi Pak Yai adalah termasuk punya makam yang tinggi termasuk wali kutub rajanya para wali setara dengan abah gurus kumpul Banjarmasin Mertapura Kalimantan bedanya adalah kalau abah gurus kumpul beliau punya makam wali kutub dalam hal urusan keagamaan akan tetapi kalau presiden Jokowi Dodo punya makam wali kutub rajanya para wali dalam hal urusan mengurus negara mengurus bangsa dan mengurus rakyat terima kasih